Bismillahirrahmanirrahim Aulal Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi Al-Hadis yang ke-82 Saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang Hadis Ibnu Abbas Dan juga datang dari Hadis Al-Muttalib Hadis Abdul Muttalib Tapi dengan lafad yang agak apa Yang agak lain tapi intinya sama Wa asyarabiyatihi ila anfi Eh apa Al-Jabah wa asyarabiyatihi ila anfi Yaitu sujud di atas Kening Kening itu apa istilahnya ya yang lain Dahi Dan beliau mengisyaratkan kepada hidung Maksudnya adalah ini satu tulang dihitung Dihitung satu tulang Dan dua tangan Maksudnya adalah telapak tangan Memang para ulama mengatakan Muttalakuliyat adalah sampai ke Kepada pergelangan tangan Itulah yang sebenarnya Makanya tidak boleh kita sujud Seperti apa Iftirasus sabuk Yaitu sampai apa Sampai lutut Siku kita itu menempel ke tanah Itu tidak boleh Warukbatain Yaitu dua lutut Wa atrofil kodamain Dan ujung-ujung dari Kaki kita itu Maksudnya adalah Baca Maksudnya adalah apanya Yaitu jari-jarinya itu ya Baca Lutut kita tertutup oleh kain Makanya sebagian orang yang mengatakan Tidak boleh dahi kita itu tertutup sama sekali Ini keliru Yang roji adalah boleh Makanya sebagian sahabat Di Soim Bukhari itu Ketika cuaca panas Mereka membawa kain Diletakkan untuk apa Mereka menjadikan sebagian kain mereka itu Di dahi Menghalangi dahi mereka dari Kena tanah secara langsung Apakah ini tidak batal Tidak batal Sebagaimana lutut kita juga tertutup Sebagaimana boleh juga Kaki kita itu tertutup oleh Apa khuf Sholat dengan memakai khuf dan sebagainya Cuma maksudnya adalah Memang tulang kita yang dijadikan sebagai apa Sebagai Pijakan Atau sebagai Iktimat Iktimat itu apa namanya Sebagai topangan Sepo Iya Sebagai pendukungnya itu Penopang Walaupun Ada pembatasnya berupa kain Walaupun ada pembatasnya berupa tikar Ataupun yang lain Sejadah Semuanya adalah boleh Rambut Rambut tidak apa-apa Sebagian orang melarang Tapi yang betul dia tidak apa-apa Karena kenyataannya Dia memang betul-betul Penopangnya adalah Bukan rambut itu Tapi tulangnya itu Tulangnya sendiri apa Tidak Tidak langsung Masih tertutup oleh apa Oleh kulit dan sebagainya Itulah pendapat yang Rojih dari Khilaf dalam masalah itu Al-Ma'nal-Ijmali Makna secara global Amarallahu ta'ala Nabiyahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Secara umum syariat Untuk umat Kenapa disebutkan nabi saja Karena beliau sebagai Pemimpin dari umat ini Tayyipqal Wahiyah ashrafu Dia sengaja Sengaja meninggalkan Salah satunya Karena Rasulullah Langsung mengisyaratkan Kesitu Ketika menyebutkan Perintah Wassani wasallis Dua dan tiga Al-Yadain Yubashirul ard Minhumah Butunuhumah Yaitu Bagian perut tangan Yaitu bagian telapak itu ya Benar-benar menempel ke tanah Jangan hanya apa Ujung-ujung jari saja Kita bukan sedang Apa ini Olahraga push up Kekuatan jari bukan Telapak tangan menempel Ar-Rabi'u wal-Khamis Ar-Rukbatan Yang keempat dan kelima adalah Yaitu dua lutut Asadisuwasabi Yang ke Enam dan ketujuh Atraful kodamain Yaitu ujung-ujung Kaki Kodam aslinya adalah Telapak Ujung adalah Tumit itu kodam Tapi yang dimaksud adalah Kaki Kalau tumit jelas tidak mungkin Walaupun sebenarnya Tulangnya banyak kan itu Ada berapa tulang itu Jari-jari Tetapi yang dimaksudkan Dari sisi jenisnya Muwajahan Asabi'uhu Ma'anah wal-kiblah Jari-jarinya itu Jari-jari dari Kaki-kaki tadi Semuanya diarahkan Ke arah tiblah Dengan hadis-hadis yang lain Menunjukkan itu memang Wa'amarohu Wa'amruhu Sallallahu alayhi wa sallam Amrun li'ummatih Perintah untuk nabi Amruhu disini berarti apa? Idwafatul masdar ilah Maf'ul bihi Perintah untuk nabi Bukan perintah Perintahnya nabi Tapi perintah untuk nabi Itu juga perintah Untuk umat beliau Li'annahu tashri'un alam Karena ini adalah Pensyariatan yang bersifat umum Karena Rasulullah telah mengatakan Apa? Solu kamarau'aitu muni'usoli Solatlah kalian Sebagaimana kalian melihat Aku solat Hadis Malik ibnul Huwairiz Dan Rasulullah mengatakan Hanyalah aku melakukan ini Agar kalian tahu solatku Dan kalian mengikuti aku Menunjukkan Hukum asal perintah Yang terkait dengan solat Untuk nabi adalah Untuk kita juga Solat dan yang lain-lain Para ulama bersepakat Akan disyariatkannya Walaupun Nanti apakilah masalah Wajib atau mustahab Sujud di atas Tujuh anggota Badan tadi Tapi mereka berselisih Tentang yang wajib Dari tujuh anggota ini Tapi semuanya sepakat Pasti ada salah satu Ada anggota yang wajib Nggak mungkin semuanya Nggak wajib Berarti orang mampu Mengambang misalkan Nggak sah itu solatnya Kalau solatnya adalah Di udara Tanpa menempel di Salah satu tempat Yang layak untuk menempel Yang menunjukkan Kepada disyariatkannya Ini tadi adalah Hadis sohe ini Bahwasannya Sujud itu wajib Di atas seluruh Anggota badan Yang tadi itu Dan ini yang terkenal Dari matab imam Ahmad Rahimahullah Waya roba'tul ulama Annal wajib Al-jabah Wal-baqi mustahab Dan sebagian ulama Berpandangan Yang wajib Hanyalah dahi Sementara yang lain-lain itu Adalah apa Mustahab Tapi ini jelas Apa sesuatu yang mustahil Dihayalkan Orang mampu melakukan itu Hanya dahinya aja Yang lain-lain mengambang Ini sah Tapi mustahil Abu Hanifah berpendapat Hidung itu Mencukupi Ini sudah sah Dari dahi Gak perlu pakai dahi pun Sudah sah Yang benar adalah Pendapat pertama Kita habiskan aja Apa yang kita ambil Dari hadis ini Al-ula Fa'idah yang pertama Wajibnya sujud Di atas Anggota badan Yang tujuh ini semuanya Ini matahab Imam Ahmad Kewajiban itu Diambil dari perintah Tadi Perintah yang mutlak Adalah menuntut Kewajiban Dan Di dalam sujud Di atas Anggota badan ini semua Ada penunean Tentang Kewajiban sujud Karena kita diwajibkan Untuk sujud Allah Ta'ala mengatakan Apa Sujudlah dan mendekatlah Bagaimana cara sujudnya Yang diperintahkan tadi Yang disebutkan Di dalam hadis Ibni Abbas ini Ada pengagungan Kepada Allah Ta'ala Karena apa Kita menundukkan Seluruh Badan-badan kita Yang mulia Kepada Allah Ta'ala Wa'idharun liddul Dan menampakkan Kehinaan diri Walmaskanah Dan kehinaan diri Penghinaan diri Dan kehinaan dirinya Bayina yadaih Di hadapan Allah Maskanah Aslinya adalah Ketenangan Maksudnya adalah Menundukkan Dan merendahkan diri Kenapa orang miskin Dikatakan miskin Karena apa Askanah Askanadhu Al-Hajjah Yaitu Kemiskinan dia Yaitu Hajjah Kefakiran dia Itu menyebabkan Dia dari sakinah Jadi tenang saja Gak banyak pergi Gak punya rumah Gak punya uang Kalau banyak uang kan Ke Cimat Atau ke Tesco Makanya orang miskin Dikatakan miskin Karena apa Kefakirannya itu Menyebabkan dia Jadi tenang di rumah Kata para ulama Kata para ulama Utang-utang Sesuai keperluan Labas Taib yang kedua Asaniya Annal anfata Biunil jabah Bahwasannya hidung itu Mengikuti Dahi Dia itu Menyempurnakan sujud Kalau tidak dikerjakan Sujudnya cacat Karena itulah Maka Takvi itu Kembali ke apa ya Oh Jabah Maka kening Atau dahi itu Tidak cukup Tanpa adanya Hidung Di dalam sujud Faidatan Sekarang ada dua faidah Ala ula Yang pertama Tidak apa-apa Kita sujud Di atas suatu Pemisah Siwa Aqdo Is Sujud Selain Anggota-anggota Sujud tadi Fa'inna Huya Harumu Aniyya Do'a Jabah Tahu Ala Yadai Karena haram Untuk dia Meletakkan dahinya Di atas Kedua tangannya Kalau Pemisah yang lain Seperti kain Seperti tikar Itu boleh Tapi kalau Sengaja Kita sujud Di atas Tangan kita Seperti mana Dijelaskan saya Muhammad bin Nizam Itu tidak sah Atau kalau Kita mungkin Betul-betul Badan kita lentur Kita sujud Di atas Apa telapak Kaki kita Itu juga Tidak sah Dan memang Bukan sujud Namanya Kemudian Ala Yadai Asna Adalik Di tengah-tengah Sujud itu Karena Tangannya Sendiri Adalah Anggota Yang berhubungan Dengan sujud Hukumnya Makro Kita sujud Di atas Sesuatu Yang Bersambung Dengan Bihi Kembali kemana Kesujud Yaitu Berupa Baju Dan imamah Kecuali Karena ada Keperluan Dengan dalil-dalil Yang ma'ruf Karena cuaca Yang panas Karena terlalu Sejuk Maka boleh Kita pakai Stokin Dan sebagainya Itu Dan sebagainya Atau karena Duri Sujudnya Kita lapisi Dengan Mungkin tikar Itu boleh Walaupun Hanya bagian Kepala Misalkan Atau Kainya Memang terlalu Pendek Dan karena Tanahnya Itu memang Terlalu Kasar Nanti Sakit Hidung Kita Dan sebagainya Maka ketika Itu Tidak Dimagrohkan Barangkali Maksudnya Bihi Kembali Ke badan Manusia Kalau tadi Baju Dan imamah Berhubungan Dengan Anggota Badan Manusia Dan Tidak Makroh Kita itu Sujud Juga Di atas Di atas Benda Yang tidak Bersambung Dengan Anggota Badan Manusia Kasud Jadah Seperti Sajadah Jelas Dia tidak Sedang Kita pakai Bukan Pakaian Kita Wanah Wihadan Yang selain Itu Karpet Karpet Ini Boleh Hendaknya Dia Meletakkan Anggota Sujudnya Itu Dengan Tertib Yang Rasulullah Itu Biasa Melakukannya Yaitu Pertama Adalah Yaitu Lutuf Dulu Ini memang Madhab Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Tapi Hadisnya Doif Harus Urut Dulu Tapi Yang benar Adalah Hadisnya Doif Sebagaimana Telah Kita Lewati Pembahasan Itu Kemudian Baru Tangan Kemudian Meletakkan Dahinya Kenapa Enggak hidung Dulu Berarti Mungkin Karena Dianggap Bersamaan Tulang Ini Dan Jangan Dia Itu Mendekam Seperti Mendekamnya Ba'ir Yaitu Unta Tapi Hadisnya Semuanya Waif Terkait Dengan Gambaran Unta Ini Dan Para Ulama Akhilah Besar Tentang Tentang Masalah Penafsirannya Seandainya Hadisnya Itu Hasan Yang Mana Di dalam Hadis Disebutkan Bahwasannya Unta Itu Mendahulukan Kedua Tangannya Sebelum Kedua Lututnya Ini Yang Dipakai Oleh Ibn Luqayim Rahimahullah Karena Hadisnya Telah Terang-terangan Mengatakan Unta Itu Mendahulukan Kedua Tangannya Berarti Bagian Belakang Kita Dahulukan Sebelum Lututnya Tapi Dibatah Oleh Belakangnya Mendahulukan Kaki Yang Belakang Dua-duanya Sebelum Kaki Yang Sebelum Tangan Kalau Kita Menyelisih Unta Berarti Apa Memang Kita Harus Bagian Depan Dulu Baru Bagian Belakang Makanya Yang Disebutkan Dalam Hadis Ini Seandainya Hasan Rasulullah Tidak Menentang Kenyataan Dari Unta Itu Kenapa Para Ulama Mengatakan Kenyataannya Tangan Unta Itu Di Belakang Bukan Di Depan Yaitu Siku Dia Di Belakang Lutut Dia Di Depan Itu Seandainya Hadis Ini Hasan Tapi Yang Benar Hadis Rasulullah Melarang Ini Kita Menyerupai Unta Karena Unta Menuhulukan Tangan Sebelum Lututnya Sementara Praktik Kenyataan Yang Dilihat Oleh Para Ulama Lain Ketika Unta Mendekam Itu Yaitu Apa Dia Yaitu Dia Kaki Belakang Dulu Baru Baru Kaki Yang Depan Ditekuk Jadi Kita Tangan Dulu Ibn Luqayim Juga Mengatakan Itu Eh Sebentar Ibn Luqayim Mengatakan Onta Mendahulukan Tangannya Mendahulukan Tangannya Maka Kita Harus Mendahulukan Lutut Kita Kita Katakan Tidak Demikian Kenyataannya Dan Emang Hatis Adir Taif Tayyib Ilahuna Wallahu Abram Tidak 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 Ada Maksudnya Lutup dulu Atau Tidak Ada Tapi cukup Dengan Hadis Al-Baraq Bin Azib Itu Layan Hani Ahaduna Zohro Hatta Hatta Yaqo'an Nabi Sajidan Salah Seorang Dari Kami Itu Tidak Membungkukkan Belakangnya Itu Sampai Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Beliau Sujud Begitu Beliau Sujud Maka Dan memang Itu Yang Benar Hadis Yang Untuk Tidak Aif Kenapa Kenapa Lutup Tidak Apalah Untuk Menyebutkan Ilahnya Susah Ilah Iya Robinya Fulan Fulan Itu Perlu Lihat Lagi Baik Semuanya Tidak Wallahu Alam Sudah Lama Aku Baca Ada Yang kata Terbalik Lagi Itu Terbalik